Shalom, kekasih-kekasih Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Bible Study pada malam hari ini. Sungguh merupakan sebuah kenikmatan jika kita bersama-sama memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Memiliki sebuah kerinduan untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Supaya dia berfirman untuk kita semuanya. Kita bisa saja membaca Alkitab seorang diri atau secara berkelompok. Tapi kalau malam hari ini kita bisa mengupas bersama-sama tentang firman Tuhan. Lalu dilengkapi dengan sebuah pujian penyembahan kepada Allah. Maka rasa-rasanya lengkap sudah. Apa yang kita butuhkan, kita dapatkan pada malam hari ini. Oleh sebab itu sebelum kita meneruskan pelajaran kita. Dari kejadian pasal 18 bagian yang kedua tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Mari kita minta tuntunan Tuhan. Kita hampiri Tuhan untuk menikmati hadiratnya. Hadirat yang membawa kelepasan. Hadirat yang membawa kesembuhan. Hadirat yang membawa pemulihan dalam hidup kita. Sebab setiap saat, setiap waktu, Allah menanti anak-anaknya yang setia dan taat. Untuk datang menghampiri dia. Hampiri dia. Dalam penyembahan. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Jumlah setiap waktu, Allah menanti anak-anaknya yang setia dan taat. Katakan bersama-sama. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ku memerlukan. Ku memerlukan. Setiap jam, ya Tuhan. Tuhan. Setiap jam, ya Tuhan. ku memerlukan. Amin. Amin. Tuhan. 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 Bapak. Masuk. Tuhan. kami kembali untuk melayanimu untuk melayani selamat menikmati 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 Tuhan pulihkan Bapak pulihkan Ampun selamat selamat pulih 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 ini. Kenapa Abraham harus berdoa? Mari kita pelajari, saudara. Demikian firman Tuhan dari ayat yang ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikilah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang didanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. sesungguhnya sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomorrah dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah mereka telah berlakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada aku atau tidak aku hendak mengetahuinya. Lalu berparinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang pasir? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik jauhlah kiranya yang demikian daripadamu masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil Tuhan berfirman jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka Abraham menyaut sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu firmannya aku tidak memusnahkannya jika ku dapati empat puluh lima di sana lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya sekiranya empat puluh di dalam didapati di sana firmannya aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh itu ini Abraham ngomong lagi katanya janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi sekiranya tiga puluh didapati di sana firmannya aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati tiga puluh di sana katanya sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan sekiranya dua puluh didapati di sana firmannya aku tidak akan memusnahkan karena yang dua puluh itu katanya Abraham lagi janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja sekiranya sepuluh didapati di sana firmannya aku tidak akan memusnahkan karena yang sepuluh itu lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya saudara apa yang kita baca dan renungkan hari ini merupakan sebuah episode yang luar biasa bagaimana seorang manusia yang mengaku dirinya debu dan abu itu bertawar-tawaran dengan Allah tentang sebuah kota yang namanya Sodom dan Gomorrah yang akan dihancurkan Tuhan dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan Abraham nanti akan kita ketahui Tuhan sedang mempersiapkan anaknya ini untuk menjadi pendoa syafaat yang luar biasa namun sebelumnya kita akan kenali dulu Sodom dan Gomorrah itu seperti apa dua kota utama di ujung selatan laut mati ini letak Sodom dan Gomorrah kota-kota yang lain seperti Atma Zeboim dan Soar ini akan dihancurkan bersama-sama dengan Sodom dan Gomorrah di dalam pembakaran yang akan membersihkan kevasikan itu dan betul akhirnya Allah membiarkan Soar sebagai tempat tinggal baru bagi Lord Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa sebuah kunjungan ilahi seperti yang saya katakan lalu akan membawa hukuman dan kehancuran yang mengerikan jika penduduk kota itu penuh dengan dosa dan kota ini terletak sekitar 18 mil jauhnya dari rumah Abraham di Hebron Abraham itu bisa melihat ujung selatan laut mati dari pinggiran kota Hebron jadi memang betul-betul Allah memperlihatkan Sodom dan Gomorrah tempat dimana Lot dan keluarganya tinggal di situ mengapa harus dihancurkan karena sangat berat dosanya di ayat yang ke-20 dikatakan sangat berat dosanya Allah tidak pernah mengabaikan dosa ia melihat setiap kejahatan ketidakadilan dan kebejatan yang dilakukan manusia di kota itu pada saat yang tepat jikalau tidak ada pertobatan Allah akan menghakimi dan menghukum dan Allah sendiri menuntut bahwa kejahatan harus dihukum nah ketika Allah berencana menghukum Sodom dan Gomorrah karena berat sekali dosanya Abraham ingat Abraham diajak untuk berdialog dengan Tuhan dan Abraham tahu disana ada Lot keponakannya ketika dia tinggal di Sodom atas pilihannya sendiri Abraham pernah berbelas kasihan kepada keponakannya ini ketika dia menyelamatkan waktu terjadi peperangan yang besar melawan Kedorlaumer itu Abraham begitu mengasihi keponakannya ini namun sayang Lot tetap mau tinggal di kota itu nah sekarang apa yang harus dilakukan Abraham mengetahui bahwa kota dimana akan dihukum Tuhan disitu ada keponakannya bersama dengan keluarganya nah Tuhan itu saudara ingin melibatkan Abraham untuk setiap keputusan keputusan ilahi bukan hanya masalah penggenapan janji saja tapi juga pekerjaan Allah yang lain ketika harus menghukum Sodom dan Gomorrah Abraham mau dilibatkan Tuhan untuk perkara ini masalah berkat Allah melibatkan Abraham masalah anak perjanjian Allah melibatkan Abraham pun demikian ketika Allah sedang menghukum satu bangsa Allah sedang mempersiapkan bapak bangsa yang besar ini untuk terlibat di dalamnya nah frasa dimana di dalam ayat yang ke-22 bahwa Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan ini menjelaskan bagaimana perhatian akan Lot itu Abraham berdoa agar Allah tidak meminasakan kota itu ingat tadi tawaran-tawarannya saudara mulai dari 50 dikurangi 5 dikurangi 5 lagi dikurangi 5 lagi Allah memberikan sebuah kesempatan kalau memang ada 45 aku tidak akan hancurkan kalau ada 30 aku tidak hancurkan bahkan kalau ada 10 di dalamnya ada orang benar aku tidak akan pernah menghancurkan ini apa artinya saudara Allah sedang menguji Abraham apakah engkau terbeban terhadap kota yang akan hancurkan itu makanya dalam perikub saudara itu dikatakan doa syafaat Abraham untuk Sodom tawar-tawaran Abraham dengan Allah itu adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom tiga kali Abraham mendapatkan kesempatan untuk berbicara kepada Tuhan dan setiap kali Abraham hanya memikirkan tentang dirinya sendiri dan keturunannya tentang janji Allah tentang Ismail tentang Eliezer tentang Sarah yang mandul semuanya tentang pribadi Abraham namun kali ini Allah mengajak Abraham untuk berdikus berdiskusi Allah dengan sengaja memutuskan untuk memberitahu Abraham tentang rencananya menghancurkan Sodom dan Gomorrah sengaja Allah panggil Abraham berdialog dengannya alasan Allah memberitahu Abraham adalah karena ia telah memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa bahkan sebenarnya termasuk Sodom dan Gomorrah Allah sedang melatih Abraham untuk menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa Abraham tidak boleh egois tidak hanya memikirkan keturunan saja tidak hanya memikirkan Lot saja tidak hanya memikirkan istrinya yang mandul saja tidak memikirkan kelahiran anak perjanjian saja tapi Allah perhadapkan Abraham kepada rencana Allah untuk membungi hamuskan Sodom dan Gomorrah walaupun memang Sodom dan Gomorrah dihancurkan tapi di awal Allah sedang memberikan dan pelatihan kepada Abraham kalau terjadi seperti ini apa yang harus engkau lakukan dari sini kita melihat Bapak bangsa yang besar ini sedang dilibatkan Tuhan untuk mengasihi bangsa-bangsa lain dan luar biasanya saudara Abraham memang berdoa untuk Sodom dan Gomorrah bahkan bernegosiasi dengan Tuhan ini tanda bahwa Abraham sedang melatih dirinya untuk memperhatikan orang-orang di Sodom dan Gomorrah itu walaupun dosanya sudah luar biasa sebenarnya Allah sedang memberikan sebuah pengenet sekiranya ada orang sepuluh saja yang benar aku gak hukum itu tapi kita gak tahu apakah gak ada orang sepuluh di situ ya saudara kita gak tahu itu Abraham memberanikan diri untuk minta Tuhan tidak menghancurkan Sodom Tuhan walaupun memang akhirnya akan dihancurkan jelas sekali tujuan Allah melatih Abraham untuk memfungsikan dirinya sebagai pendoa bagi bangsa-bangsa setelah peristiwa ini lewat saudara setelah Sodom dan Gomorrah ini dihancurkan Tuhan untuk pertama kalinya Allah menyebut Abraham sebagai Nabi nanti akan kita ketemukan di dalam kejadian pasal yang ke-20 ayat 7 kenapa kenapa Allah menyebut Abraham sebagai Nabi karena Abraham telah dilatih untuk menjadi pendoa bagi bangsa-bangsa lain sekilas kalau kita membaca tentang doa syafaat Abraham dan Sodom ini ya hanya tentang tawar-tawaran itu bukan tapi dibalik itu semuanya Allah sedang mempersiapkan manusia satu ini untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa-bangsa kita perlu menyadari saudara bahwa Allah terus melatih kita juga dengan tujuan apa untuk membentuk kita agar sesuai dengan panggilan bagi kita tadi dalam pujian kita berdoa supaya Indonesia dipulihkan supaya Nusantara bumi pertiwi dimana kita ada ini dipulihkan Tuhan itu bentuk pujian doa syafaat kita kepada Allah Tuhan Tuhan mau kita egois hanya memikirkan kita saja hanya masalah doa doa untuk pribadi saja tapi Tuhan juga mau melatih kita supaya kita menjadi pendoa syafaat yang luar biasa oleh sebab itu seperti Abraham pekah terhadap rencana Allah demikianlah kita juga harus pekah terhadap setiap bentuk pelatihan dari Tuhan dimana kita ditempatkan jadilah pendoa syafaat bagi kota kita bagi daerah kita bagi bangsa kita bahkan secara global bagi dunia ini jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mentaati tentang pelatihan-pelatihan Tuhan buat kita hari ini sadari siapapun saudara dan saya saat nama Tuhan dipertaruhkan oleh kelemahan kelemahan saudara kita seperti yang dilakukan Lot dan orang Sodom apakah yang kita perbuat apakah kita berdiam diri saja atau akan menyatakan keprihatinan saja kalau Indonesia sedang dirusak oleh tangan-tangan yang ingin menghancurkan negara ini apa yang ada di hati saudara kalau bangsa ini sedang dirongrong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya ingin mementingkan dirinya sendiri mencari keuntungan pribadi atau golongan apa yang ada di benak saudara jadilah seperti Abraham memiliki keprihatinan terhadap penghancuran Sodom and Gomorrah kita berdoa supaya Indonesia tetap ada di tangan Tuhan saudara kalau kita membayangkan bagaimana tangan-tangan yang ingin merusak bangsa ini saudara itu jahat sekali itu kecil sekali orang-orang fasik yang dibalut oleh agamawi seolah-olah adalah orang yang memiliki agama tetapi sejujurnya mereka sedang mencabik-cabik kesatuan NKRI ini apa yang ada di hati saudara berdiam diri cuek masa bodoh mari bergabunglah dengan orang-orang yang menangisi bangsa ini berdoa untuk bangsa ini kalau sudah masuk ke menara doa di CK7 disediakan sarana menara doa untuk apa kita berperkara dengan Tuhan kita dilatih Tuhan untuk memperhatikan orang lain untuk berdoa syafaat bagi bangsa berdoa syafaat bagi kota kita berdoa syafaat bagi keluarga kita Abraham mengalami hal seperti itu jadi saya renungkan wow luar biasa kita diberi fasilitas di menara doa itu di tempat yang tinggi dan strategis itu kita bisa melihat seperti Abraham melihat Sodom lembah Sodom itu lembah Yordan itu dan dia berdoa syafaat untuknya kita juga bisa melakukan hal itu mari latihlah dirimu menjadi pendua pendua syafaat bagi bangsa ini kita tundukkan kepala Bapak di surga terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini kalau engkau memanggil Abraham menjadi pendua syafaat bagi Sodom dan Gomorrah hukuman memang sudah dijatuhkan tidak tertangguhkan lagi tapi sebelum hal itu terjadi Allah menyediakan waktu untuk berdialog dengan Abraham orang yang dipercayai Tuhan orang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi Bapak bangsa ini apakah Abraham memiliki keprihatinan apakah Abraham memiliki hati seperti hati Bapak seperti hati Tuhan kepada umat pilihannya kepada umat manusia di muka bumi ini dari apa yang kami pelajari Tuhan sedang melatih Abraham untuk berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki yaitu menjadi pendoa syafaat bagi bangsa bangsa demikian kami ya Tuhan pelajaran ini bukan hanya sekedar kami mengerti tentang Abraham tapi kami mau menjadi pelaku pelaku firman seperti Abraham engkau yang meletakkan beban doa itu pada kami biarlah kami dengan sukacita melakukannya kami masuk ke menara doa untuk menangisi jiwa-jiwa kami masuk menara doa untuk minta pengampunan atas bangsa kami kami masuk menara doa untuk minta pemulihan bagi bangsa kami itulah yang kami lakukan ya Tuhan terima kasih untuk kepercayaan Tuhan berikan buat kami kami bukan hanya ingin minta berkat bagi pribadi kami saja tapi kami juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang berkati anak-anakmu yang hari ini bergabung dalam program Bible Study ini mereka mengerti sekarang berkati anak-anakmu layakkan kami semuanya berkati keluarga demi keluarga berkati setiap anak-anakmu apapun permasalahan mereka Tuhan tolong Tuhan campur tangan dalam kehidupannya pulihkan ekonomi mereka pulihkan pekerjaan mereka pulihkan usaha mereka ya Tuhan berkati kesehatan anak-anakmu mungkin ada yang berbaring sakit entah di rumah atau di rumah sakit lawat dan jamah mereka ya Tuhan bilur-bilur cukup untuk menyembuhkan mereka kalau mereka berbeban berat Tuhan yang siap memberikan kelegaan Tuhan berkata mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu berkati kami semuanya Tuhan berkati umatmu terima kasih Bapak terima kasih Tuhan dan sebelum kami berpisah kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu kekasih kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan terimalah berkat kasih anugrah dari Allah Bapak yang berlimpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan berkudus menyertai kita semuanya mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya bertemu di awan-awan yang permai dan menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya yang diberkati sama-sama kita katakan amin selamat malam selamat beristirahat dalam pagar kasih setia Tuhan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati